Ini ada baiknya kita mungkin konfirmasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena tadi kan ada informasi bahwa Ketua Majelis Hakim Tetap akan menggelar, Sidang Tuntutan Tetap akan menggelar Ada Pak Hasolawan, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selamat pagi Pak Selamat pagi Mbak, selamat pagi Pak mohon mempertegas kembali Pak bahwa 11 April tetap akan digelar Sidang Tuntutan Pak Ya kami kira seperti itu sebagaimana yang sudah ditetapkan dan diumumkan Majelis pada persidangan tanggal 4 kemarin tanggal 11 ini diagendakan untuk pembacaan tuntutan oleh jaksa penentu Berarti dalam artian tanggal 11 ini digelar persidangan Tuntutan sudah siap bukan berarti Majelis Hakim mengatakan nanti aja saja dibacakan di minggu depannya Pak ya? Oh ya saya kira kalau itu nanti kita lihat nanti minggu depan seperti apa sih Kak Majelis Tapi sejauh ini untuk tanggal 11 April ini Sebagaimana yang sudah ditetapkan adalah persidangan untuk agenda pembacaan tuntutan oleh penentu Pak Hasolawan, dalam agenda-agenda biasa yang berlangsung begitu ya Pak Setiap hari Selasa, di tiap pekannya begitu Ini persidangan tentunya menyita dan menyerap pengamanan dari personil gabungan Pak Tidak hanya kepolisian, TNI maupun juga beberapa aparat lainnya begitu Artinya tanggal 11 nanti pun juga tetap berkoordinasi dengan pihak pengamanan Untuk penjagaan begitu ya Pak Ya artinya begini kita kan masalah keamanan ini kan kita serahkan kepada pihak terkait ya Dalam hal ini pihak kepolisian ya Tetapi Majelis itu kan setelah menerima tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu perkara Majelis sudah membuat kot kalender, sudah membuat datwal persidangan Dan itu sudah juga disepakati di dalam persidangan baik oleh penentu umum maupun pihak terdakwa Jadi apapun yang terkait dengan persidangan semuanya disampaikan dan diputuskan di pengadilan seperti itu Pak Pak sekalipun sudah ada surat permohonan dari pihak kepolisian Polda Metojaya Sudahkah surat ini dibalas kembali Pak bahwa tanggal 11 April tetap akan digelar sidang tuntutan Sejauh itu saya belum tahu ya Tapi memang kemarin saya dengar informasi memang surat itu ada Tapi bagaimana disposisi pimpinan tentang itu memang saya belum mengetahui ya Tetapi begini perlu juga kita bedakan surat yang masuk ke istansi Dan yang juga ada kaitan dengan kewenangan Majelis Artinya tolong kita bedakan dalam hal ini ya Nah ini sekarang ini kan menjadi kewenangan Majelis Hakim Betul Ya kalau sudah menjadi kewenangan Majelis Hakim artinya Adakah mungkin opsi yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim Pak Hasolohan Karena kita juga sudah membaca di beberapa media begitu online pun juga demikian Ada harapan dari kuasa hukum terdapat Basuki Cahaya Purnama Yang ya kalau bisa memang ditunda Ditundalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Yang memang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Bila mana memang terjadi penundaan begitu Pak Hasolohan Jadi begini kalau soal itu nanti kita dengarkan nanti tanggal 11 seperti apa Sekali lagi tetap harus Majelis nanti yang menyampaikan di persidangan Terima kasih Pak Hasolohan atas waktunya Terima kasih atas konfirmasi tanggal 11 April akan tetap digelar sedang tuntutan Apakah digelar tetapi pembacaannya minggu depan itu nanti Majelis Hakim akan memutuskan Informasi dari Pak Hasolohan tadi Mudah-mudahan sudah menjadi clear begitu ya Dan ini juga sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini Di Apa Kabar Indonesia Pagi Saya Arif Padi Saya Gita Paisal Terima kasih dan sampai jumpa